Pasar Mura di Desa Sukur adalah bagian dari operasi pasar yang dilakukan pemerintah Kabupaten Minas Utara bersama Bulog. Bupati Jondeganda turun dalam giat Pasar Mura sambil berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, bisa mendapatkan bahan pokok, khususnya beras, dengan harga murah. Warga terlihat sangat antusias membeli bahan kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, dan minyak goreng. khusus beras dengan kelas premium hanya dijual Rp53.000 persat dengan berat 5 kg, sementara gula pasir dan minyak goreng dijual sesuai. Jadi harapannya gimana, Bu? Harapannya, semoga harga siang usah mau kembali super besar mula. Beli apa di Pasar Mura? Beras. Oh, cuma beras? Iya. Kenapa beli di Pasar Mura? Bisa beras. Oh, lebih murah? Celek. Celek. Beras berapa? Biasa itu bagi. Rp1.000, Rp1.000. Semoga terus bajuan bagi. Oh, lebih sering ada Pasar Mura. Pasar Mura di Desa Sukur ini adalah program operasi pasar pemerintah dengan tujuan mengendalikan inflasi. Melalui Pasar Mura, pemerintah berharap harga pokok bisa terkendali. Sudah beberapa kali kita lakukan, termasuk kita juga lakukan di kantor-kantor desa atau di balai desa. Nah, ini juga berkaitan dengan penanganan laju inflasi. Di samping itu juga dalam rangka kita mau peringati hari pangan sedunia. Nah, ini juga merupakan bagian rangkaian kegiatan yang kita lakukan untuk menyediakan Pasar Mura bagi masyarakat. Nah, kita harapkan dengan kita melakukan operasi Pasar Mura ini, masyarakat juga bisa mendapatkan harga barang komunitas-komunitas yang kita tawarkan, beras, gula, dan minyak goreng dengan harga yang sangat murah. Dalam kegiatan kali ini, pihak Bulog menyediakan 2 ton beras, 480 kg beras, serta 360 liter minyak goreng.